Shalom semuanya, tenang kembali dalam program The Living Wisdom kita bertemu dan pada kesempatan yang luar biasa berbahagia ini saya mau membagikan satu topik di kitab kita ya kalau diperhatikan kita masih muter-muter di dalam kitab kejadian karena kitab kejadian bagi saya adalah kitab yang sangat menarik kalau kita melihat perjanjian lama, kitab kejadian mungkin menjadi satu kitab salah satu kitab, kalau tidak bisa dibilang kitab yang terutama, yang paling menarik itu karena bicara soal penciptaan dan juga keadaan dunia, manusia di awal-awal ditempatkan Tuhan di dunia ini dan salah satu yang menarik tentu adalah soal hari penciptaan jadi kalau Bapak Ibu mendalami soal hari penciptaan di Alkitab seringkali benturan dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu pengetahuan saya selalu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tentunya dari Allah Allah yang memberikan itu kepada manusia sehingga manusia bisa berpengetahuan dan kalau bicara mengenai ilmu pengetahuan karena sumbernya dari Allah maka tentunya ilmu pengetahuan itu tidak akan jauh tidak akan berbeda dengan fakta kebenaran seringkali kita sebagai orang percaya belum menemukan titik temu antara apa yang dipaparkan di Alkitab dengan apa yang diajarkan dalam ilmu pengetahuan tapi kalau bagi saya, kita nggak usah kuat-kuatan kalau sesuatu yang bersifat bukan doktrinal ya biarkanlah kita diam dulu kemudian nanti di suatu hari entah kapan gitu ya Bapak Ibu sambil kita menggumulinya semakin kita membaca materi-materi yang didapatkan ilmu pengetahuan semakin kita dekat dengan Tuhan dengan membaca Alkitab lebih sungguh lagi one day saya percaya kita akan ketemu benang merahnya meskipun mungkin tidak akan bisa memuaskan tapi paling tidak kita menemukan titik temu bukan berkompromi ya kalau kita niatnya adalah tulus untuk mengeksplor Alkitab dan dalam menafsirkan Alkitab kita benar-benar menarik makna yang terdalam dari Alkitab itu keluar bukan memasukkan apa yang ada di pikiran kita untuk mencari pembenaran di dalam Alkitab maka kita akan ketemu dalam pengalaman saya sebagai seorang yang mendalami Alkitab saya ketemu dan saya akhirnya menemukan rahasia meskipun ketika saya bagikan kepada saudara kepada banyak orang banyak orang yang tidak sepakat dengan saya bahkan banyak orang yang mudah menstampeli saya sebagai orang yang sesat orang yang apalah namanya mereka saya biarkan saja saudara karena mereka tidak tahu saya tidak kenal saya seperti saya ukurannya tidak mau menghakimi orang yang tidak saya kenal yang kenal saja saya tidak hakimi apalagi yang tidak kenal ya berarti kalau mereka gampang memberikan stempel itu kepada saya padahal mereka tidak kenal saya ya ya cuma sebegitulah mereka gitu jadi saya tidak pernah gimana sama mereka biarkan saja saya tidak pernah nge-block juga biarkan mereka terus berkomentar karena semakin berkomentar semakin kelihatan lah siapa dianya dan kita mau belajar sekarang ini tentang mendalami apa kata Alkitab soal hari penciptaan sebab ilmu pengetahuan mengatakan bumi ini usianya sudah 5 miliar tahun bayangkan kalau kita melihat Septuaginta kita melihat orang-orang Masoret ya yang ketika berusaha untuk menyelidiki Alkitab menafsirkan atau memberikan tanda-tanda huruf apa tanda-tanda baca pada huruf-huruf Ibrani dan kemudian melakukan penelitian penanggalan kata orang-orang Masoret ini ya Alkitab sampai detik ini dunia Alkitab sampai detik ini ya kurang lebih baru 6.000 tahun bayangkan 6.000 tahun kata Alkitab dan kata ilmu pengetahuan dunia ini umurnya sudah 5 miliar tahun sangat jomplang nah mana yang benar ya kita kalau jelas ada perbedaan demikian saran saya tadi kita berdiam diri saja dulu jangan kenceng-kencengan ya saya selalu mengingatkan kembali dulu gereja sampai sekitar tahun 1.600an kalau tidak salah ya sampai 1.600an itu masih kekeh mengatakan bahwa bumi itu adalah pusat tata surya dan semua planet termasuk matahari itu mengelilingi bumi ya semua yang dianggap salah semua yang dianggap bertentangan dengan pemahaman gereja dianggap sesat diinkuisisi bahkan dihukumati ya salah satu ilmuwan yang terkenal itu adalah Galileo itu dianggap sesat oleh gereja karena terus menjadi pelopor bukan dia yang mengatakan tapi termasuk ilmuwan yang ternama saat itu yang mempercayai bahwa matahari adalah pusat bukan bumi tapi gereja saat itu mengatakan bumi adalah pusat matahari yang mengitari bumi akhirnya Galileo dan teman-temannya banyak orang yang memahami bahwa matahari itu adalah pusat tata surya itu yang dihukum diasingkan gereja tidak dianggap orang dianggap sesat tapi akhirnya sekarang dunia terbalik ilmu pengetahuan sampai detik ini paling tidak belum berubah mengatakan bahwa bumi itu adalah pusat dan yang lainnya itu maafkan matahari adalah pusat bumi dan yang lainnya itu mengitari matahari dalam tata surya kita jadi kita jangan keras-kerasan ya saya selalu mengatakan meskipun teksnya mungkin kuat ya kalau bukan yang bersifat doktrin utama ya kita diam saja senyum-senyum saja dulu sambil terus menggumulinya nanti suatu waktu pasti akan Tuhan berikan pemahaman nah sekarang saya sudah paham saya coba membagikan apa yang saya pahami kepada saudara lewat program ini semoga yang saya pahami yang saya bagikan bisa jadi berkat buat semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita akan coba mendalami soal kata hari hari penciptaan di dalam teks-teks Alkitab kita nah kata hari ini memang pertama kali muncul di kitab pejadian pasal pertama nah kata hari ini berasal dari kata Ibrani Iyom ya jadi berasal dari kata Ibrani Iyom secara harafiah secara arti kata Iyom ini ya bicara mengenai satu hari satu malam yang itu ukurannya sama dengan 24 jam kalau kita mendalami lagi dalam perspektif budaya Yahudi maka satu hari itu juga bisa berarti dimana siang berkuasa kurang lebih 12 jam dari pagi hari kurang lebih jam 5 jam 6 sampai kurang lebih matahari terbenam di sekitar jam 5 sampai jam 6 juga 12 jam itu juga disebut dengan hari ya jadi memang secara harafiah ya hari itu atau Iyom itu ya seperti yang dipahami oleh kita hari ini ya hari ketika saya bicara ya hari Senin ya berarti Senin selama 24 jam ya wah ini hari ini panas banget itu berarti ya kurang lebih ketika matahari berkuasa ya 12 jam dari pagi sampai sore karena gak mungkin kita berkata wah hari ini panas sekali di malam hari ya karena malam hari relatif lebih sejuk gitu sodara ya kecuali sodara apa sedang ada dalam situasi misalnya seperti yang dialami sodara kita di India yang hari ini benar-benar mengalami apa ya buah panas atau arus panas yang luar biasa mereka sedang mengalami kekeringan dan panas matahari yang luar biasa dasyatnya ya di hari-hari ini ketika saya recording program ini nah kata hari inilah yang dipahami secara harafiah kata Iyom ini dalam bahasa Ibrani itu adalah 24 jam atau ketika matahari sedang berkuasa yakni di pagi sampai sore hari itulah makna harafiah dari kata Iyom kata hari tersebut nah sekarang coba kita dalami lagi pemahaman akan semakin tajam jika kita mulai menggali Alkitab memahami Alkitab lebih daripada yang lainnya nah kalau kalau kata Iyom tadi kata hari tadi ditambah dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya baik di depan kata Iyom maupun di belakang kata Iyom maka memang kalau kita ukurannya adalah perjanjian lama setiap kata Ibrani Iyom itu ada angka di depan maupun di belakangnya itu memang berarti hari biasa yang kurang lebih 24 jam itu nah ini yang harus dipahami oleh semua kita tidak ada arti lainnya jadi ketika ada kata Iyom terus ada 1 di depan angka 1 di depan atau kata Iyom 1 di belakang itu ya bicara mengenai 1 hari yang 24 jam itu gak ada makna lain di Alkitab perjanjian lama nah karena pemahaman ini maka akhirnya penciptaan hari penciptaan itu dipahami terjadi selama 6 hari kali 24 jam karena kan hari yang terakhir hari ke-7 itu sabat Tuhan berhenti atau Tuhan beristirahat jadi 6 hari penciptaan itu karena ada hari pertama ada Iyom ditambahi juga awalan ehat atau 1 di depan kata Iyom itu maka ya berarti 1 kali 24 jam hari kedua juga begitu 1 kali 24 jam hari ketiga demikian 4 demikian 5 demikian 6 demikian maka ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari itu dipahami 6 kali 24 jam dan ini bukan pemahaman yang salah inilah pemahaman yang memang secara teks itu dan secara bahasa Ibrani itu yang paling tepat paling benar mendekati kebenaran kurang lebih seperti itu maka ketika Bapak Ibu dan saya mengatakan bahwa hari pertama itu 24 jam ya tidak salah hari kedua ketika Tuhan menciptakan Cakrawala itu 24 jam ya tidak salah karena memang itulah arti Iyom atau hari secara harafiah nangkap saudaranya namun demikian ada pengertian Iyom yang lain di perjanjian lama dalam hal ini ukuran kita kita pakai perjanjian lamanya lembaga Alkitab Indonesia supaya lebih mudah saja tapi intinya bukan cuma LAI semua terjemahan lain pun juga demikian cuma karena untuk efensiensi dan juga mempermudah saya hanya menggunakan terjemahan lembaga Alkitab Indonesia yang memang Alkitab itulah yang kita pakai sehari-hari sebagai orang yang berbahasa Indonesia maksud saya saya mau bagikan ini meskipun arti kata Iyom itu adalah 24 jam satu hari itu di Alkitab dalam budaya Yahudi dalam pengertian orang Ibrani adalah 24 jam ya cuma sekali lagi meskipun itu benar ternyata penggunaan kata Iyom itu banyak kali ditemukan di Alkitab dan tidak berarti 24 jam jadi memang begitu banyaknya pemahaman dari kata Iyom ketika ketika digunakan di beberapa tempat oleh penulis-penulis Alkitab jadi tidak selalu kata dasar Iyom yang kemudian berkembang ada ada apa namanya ada artikel atau ada tambahan atau ada vokal di depan dan di belakangnya itu bisa berarti hanya 24 jam faktanya ketika kita lihat teksnya secara utuh faktanya ketika kita lihat konteksnya secara utuh itu bukan semata berarti 24 jam coba ya jadi Bapak Ibu sudah mengerti kata Iyom secara arti kata yakni ya satu hari 24 jam tapi ternyata kata Iyom juga memiliki makna yang lebih luas dari sekedar 24 jam itu dan ini fakta orang gak bisa menutupi ini jadi yang saya mau paparkan di awal ini adalah apa yang saya temukan dan saya yakin ditemukan oleh semua orang yang mendalami kata Iyom di perjanjian lama coba kita lihat kejadian 6 ayat 3 di poin nomor 1 berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya yang mau dari kata dasar Iyom tadi akan 120 tahun saja jadi kata Iyom yang mau di dalam teks kejadian 6 ayat 3 ini diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia menjadi kata umur bukan kata hari jadi diterjemahkan menjadi kata Indonesia yang jelas berbeda dengan kata hari umurnya atau umur age ya dalam bahasa Inggris itu kata Iyom memiliki makna lain selain kata hari yakni kata umur dan ayatnya cukup banyak bukan cuma di kejadian 6 ayat 3 karena waktu ya hanya saya buka satu ayat saja paling tidak ini sudah membuat sudah jelas bahwa kata Iyom itu bisa berarti juga umur yang kedua kejadian 6 ayat 5 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata ada kata selalu disini yang kalau kita lihat kata Ibrani yang digunakan adalah Hayom kata Hayom ini juga berasal dari kata dasar Yom yang arti harafianya tadi hari tapi ketika digunakan dalam kejadian 5 ayat kejadian 6 ayat 5 ini Hayom ini berarti katanya menjadi kata Indonesia selalu oleh LAI kalau dalam terjemahan Inggris NIV kata Hayom ini diterjemahkan menjadi all the time sedangkan lewat terjemahan King James itu kata Hayom ini diterjemahkan continually jadi berkesinambungan berkeseterusan jadi bukan bicara mengenai waktu yang ada awal dan akhirnya tapi juga ini bicara mengenai sesuatu yang berkelanjutan jadi tentu kata selalu terjemahan LAI all the time terjemahan NIV continually terjemahan King James ini bukan berarti 1x24 jam padahal itu diambil dari kata yang sama yakni kata Yom nangkap saudara ya kemudian di poin ketiga di kejadian 4 ayat 3 demikian firman Tuhan setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan dikatakan disini setelah beberapa waktu ya huruf yang saya kasih bold warna merah ini beberapa waktu kata beberapa waktu ini ternyata diambil diterjemahkan dari kata Ibrani Yamim Yamim ini juga berasal dari kata dasar Yom jadi ujung-ujungnya Yom juga saudara nah kata Yamim yang adalah Yom juga itu di dalam kejadian 4 ayat 3 diterjemahkan menjadi kata beberapa waktu nah beberapa waktu ketika Bapak Ibu mengatakan kepada saya saya nanya sama saudara berapa lama ya beberapa waktu tentu ketika Bapak Ibu mengatakan beberapa waktu itu ya bisa 1x24 jam bisa nggak sampai 24 jam dan bisa juga lebih dari 24 jam karena beberapa waktu atau Yamim ini itu tidak terbatasi oleh hanya sekedar 24 jam nangkap saudara yang keempat di kejadian 26 ayat 8 demikian firman Tuhan setelah beberapa lama ia ada di sana pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan ribka istrinya jadi dikatakan disini setelah beberapa lama beberapa lama ini ternyata diterjemahkan dari kata Ibrani Hayyamim yang juga berasal dari kata Yom tadi Hayyamim atau Yom dalam konteks kejadian 26 ayat 8 tidak diterjemahkan menjadi kata hari oleh lembaga Alkitab Indonesia tapi diterjemahkan menjadi kata beberapa lama Hayyamim ini secara kamus kamus Ibrani Inggris itu juga diterjemahkan menjadi long time long time beberapa lama Hayyamim Yom ini kan juga bukan berarti hanya 24 jam long time bisa 24 jam long time bisa nggak sampai 24 jam long time bisa lebih dari 24 jam intinya tidak disangkari tidak dibatasi hanya 1 x 24 jam nah inilah sebenarnya kata Yom yang bisa kita temukan di Alkitab bahkan ada beberapa lainnya cuma bagi saya 4 ini sudah menjadi pengertian yang cukup menjadi informasi yang cukup untuk kita memahami bahwa kata Yom itu meskipun secara harafiah artinya 1 hari 1 x 24 jam tapi dalam penerjemahannya oleh lembaga Alkitab karena ukurannya dalam program ini kan saya hanya pakai LAI itu ternyata juga bisa berarti lain selain 1 x 24 jam paling tidak bisa diartikan atau diterjemahkan menjadi umur selalu beberapa waktu beberapa lama inilah pemahaman Yom secara lebih luas lagi dalam penggunaannya di perjanjian lama terjemahan LAI nangkap ya Bapak Ibu ya coba kita dalami lagi sekarang kita lihat ulangan 32 ayat 35 hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang sebab hari bencana bagi mereka telah dekat akan segera datang apa yang mereka apa yang telah disediakan bagi mereka ada kalimat di ulangan 32 ayat 35 ini hari bencana dan kata hari disini benar sama persis dengan kata hari yang Bapak Ibu bisa ketemu di kejadian pasal 1 ketika penciptaan hari pertama sampai hari ke-6 katanya sama yakni kata Yom Yom ini kan sebenarnya bermakna 1x24 jam seperti arti harafiahnya tapi kira-kira ketika masuk dalam kalimat ulangan 32 ayat 35 ditambahi kalimat terakhir hari bencana pertanyaan saya apakah hari bencana itu yang pernah Bapak Ibu alami hari bencana yang pernah Bapak Ibu pelajari dari sejarah dunia ini apakah hanya 24 jam menangkap kalau bicara hari bencana mungkin gunung merapi ketika meletus hanya beberapa jam tapi dampaknya yang menjadi hari bencana itu bisa berminggu-minggu berbulan-bulan bahkan bisa lebih dari berbulan-bulan contohnya yang sekarang ini kita baru ya semoga sudah kita lewati yakni bencana kalau bagi saya bencana bukan cuma Indonesia tapi global dunia juga tentang COVID-19 apakah bencana COVID-19 virus COVID-19 ini hanya 1x24 jam tidak bahkan sampai titik ini di bulan Mei kita recording program ini sudah melewati hampir 2 tahun bencana COVID-19 yang terjadi atas dunia ini meskipun di beberapa tempat sudah mulai berdamai dengan COVID sudah mulai menganggap COVID itu bukan pandemi tapi ya endemi sudah kita harus berhidup berdampingan seperti kita mengalami flu pilek batuk tapi faktanya itu masih terjadi di beberapa negara China saja belum lama lockdown lagi gara-gara COVID China loh asalnya COVID itu belum lama lockdown lagi di beberapa kota dan provinsinya dan hari-hari ini saya lihat ada beberapa yang sudah mulai terbuka kembali jadi bicara mengenai Yom bencana hari bencana itu gak bisa kita paksakan hanya 1x24 jam bisa jauh lebih panjang daripada sekedar 1x24 jam padahal kata yang digunakan adalah kata Ibrani yang sama yang diterjemahkan adalah kata Ibrani yang sama yakni Yom Yom di kejadian satu ketika penciptaan hari pertama dan hari ke-6 itu dipahami memang artinya 1x24 jam hari pertama ketika Tuhan menciptakan terang itu 24 jam hari kedua ketika Tuhan menciptakan cakrawala itu 24 jam tapi ketika kata Yom yang sama digunakan dalam ulangan 32 ayat 35 sehingga menjadi hari bencana itu gak bisa kita semata-mata hanya menafsirkan hari bencana itu cuma 24 jam bisa kurang bahkan bisa kemungkinan besar jauh lebih panjang daripada sekedar 24 jam yang berikutnya kejadian 2 ayat 4 saya baca buat saudara demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit perhatikan pada waktu itu menggunakan kata Ibrani Bayom kata Bayom ini saudara itu oleh NIV diterjemahkan menjadi kata when ketika oleh King James diterjemahkan menjadi kata in the day oleh LAI diterjemahkan menjadi pada waktunya padahal ini terjemahan-terjemahan yang berbeda-beda ini pada waktunya when in the day itu semuanya diterjemahkan dari kata Yunani Bayom yang sebenarnya berasal juga dari kata dasar yang sama yakni Yom di ayat ini di kejadian 2 ayat 4 jelas banget Bapak Ibu dikatakan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam sehari demikianlah riwayat langit dan bumi pada hari diciptakan pada waktu Yomnya bukan satu kalau Yomnya benar-benar apa namanya satu kali 24 jam maka ya berarti langit dan bumi diciptakan hanya satu hari karena gak ada angka di depan dan angka di belakang jadi kata Yom Biyom ini ya bisa diartikan langit dan bumi hanya diciptakan selama satu hari padahal kalau kita merujuk pada kejadian 1 itu ada 6 hari penciptaan cuma penggunaannya ketika kita hanya membaca teksnya saja tanpa melihat konteks maka kita bisa memahaminya ya langit dan bumi hanya satu hari jadi untuk dapat memahami kata hari atau untuk bisa memahami kata Yom kata bahasa Ibrani Yom ini yang diterjemahkan LA menjadi hari itu kalau bagi saya kita butuh kebijaksanaan jadi gak semata-mata hanya makna harafiah saja atau mungkin langsung membacanya dengan makna simbolik saja atau apa namanya hanya membayangkan dengan kata-kata metafor saja kita harus melihat dengan utuh supaya kita bisa memahami apa sebenarnya kata Yom di teks yang sedang kita gali ini gitu ya saudara coba kita lihat lewat pendalaman penggunaan kata Yom kita dapat simpulkan bahwa bukan hanya berarti satu hari atau 24 jam dari beberapa ayat yang saya munculkan tadi kepada saudara mestinya kita akhirnya sadar bahwa kata Yom yang diterjemahkan hari itu meskipun secara harafiah berarti 24 jam tapi ketika digunakan menjadi satu kalimat lengkap dengan kata-kata yang lainnya sehingga tersusun satu kalimat tersusun satu narasi maka bukan cuma berarti satu hari atau 24 jam namun juga bisa berarti durasi yang jauh lebih lama dari sekedar 24 jam coba Bapak Ibu perhatikan lagi nanti lihat lagi kata-kata atau ayat-ayat yang saya sudah munculkan di slide-slide sebelumnya harafiahnya ya satu kali 24 jam Yom itu satu hari itu tapi ketika kata Yom digunakan dalam teks Alkitab kita ketemu kata Yom dalam satu ayat Alkitab dalam satu pasal Alkitab dalam satu konteks di Alkitab tentu dalam satu kalimat itu ada beberapa kata lain sehingga membentuk satu kalimat dan diantara banyak kata dalam satu kalimat itu ada kata Yom maka kata Yom di situ harus kita baca sesuai dengan konteksnya tidak harus 1x24 jam jadi Bapak Ibu bisa memahami nah sekarang coba kita lihat dari sisi lain kalau Bapak Ibu ikuti pengajaran saya setiap hari minggu sejak beberapa bulan ini saya selalu membagikan firman Tuhan dari sisi yang lain yang tidak terbaca yang tidak sering dibagikan oleh banyak orang lain tapi saya coba menyorot Alkitab dari sisi yang lain sebab sisi yang lain itu belum tentu salah tapi kalau kita gak paham kita akhirnya gak bisa mengenal sesuatu dengan sempurna kayak saya Bapak Ibu lihat saya di layar handphone dari depan saja apakah ini saya yang sempurna tentu tidak Bapak Ibu mana tahu di belakang saya ada kepala saya peang rambut saya pitak atau ada luka di leher saya di bagian belakang Bapak Ibu gak tahu karena Bapak Ibu melihat saya hanya dari depan jadi untuk mengetahui saya secara sempurna Bapak Ibu harus punya angle yang berbeda melihat saya dari depan dari samping dari belakang dari atas dari bawah dari apa namanya berapa derajat begitu pokoknya ketika Bapak Ibu sudah memutari saya mengamati saya secara penuh maka Bapak Ibu baru bisa melihat saya secara sempurna nah Alkitab juga harus kita lihat secara sempurna saya mengajak kita untuk melihat sisi yang lain dari kata Iyom itu coba kita lihat ayat ini kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3 sama-sama ya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya dibuatnya itu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu dikatakan di sini ada kata yang saya bold dan saya beri warna agak hijau berhentilah ini menggunakan atau diterjemahkan dari kata Ibrani Wayisbot Wayisbot ini berasal dari kata dasar sabat jadi kata sabat itu memang berarti berhenti atau dalam terjemahan lain itu diterjemahkan menjadi res atau beristirahat jadi jelas dalam ayat ini hari ketujuh Tuhan berhenti atau Tuhan beristirahat atau Tuhan sabat dari pekerjaan penciptaan ini dipahami oleh semua orang Kristen bahwa hari sabat itu hari ketujuh itu Tuhan berhenti dari menciptakan dan Tuhan beristirahat dari proses penciptaan semesta ini begitu ya ini ayatnya bahwa dikatakan dengan jelas ada sabat di situ bahwa Allah berhenti Allah istirahat setelah melakukan enam hari penciptaan nah meskipun itu fakta ayatnya cukup jelas sekali lagi saya selalu mengatakan untuk bisa mengetahui kebenaran kita jangan telan mentah-mentah kita harus kritisi seperti kalau saya berkotbah Bapak Ibu jangan cepat aminkan kotbah saya tapi kritisi kotbah saya kritisi itu bahasa yang lebih Alkitabianya itu coba direnungkan dibaca lagi teks yang saya bagikan digumuli lagi ditanyakan lagi sama Tuhan dipendam dulu didalami dulu dalam doa dan segala macam baru nanti kesimpulannya kau memutuskan apa kau mengikuti apa yang saya ajarkan atau tidak sama ketika kita membaca Alkitab jangan-jangan kita membaca Alkitab itu sudah punya konsep di otak kita tanpa kita sadari karena sejak kita kecil sebagai orang Kristen yang bersekolah minggu di gereja kita diajarkan pengajaran yang seperti itu itu kan akan terbentuk di otak kita sehingga akhirnya ketika kita baca kita langsung punya pemahaman seperti yang sudah tertanam di otak kita selama bertahun-tahun memang Alkitab mengatakan bahwa hari ketujuh Tuhan sabat Tuhan beristirahat Tuhan berhenti nah sekarang coba kita perhatikan secara konteks coba perhatikan poin pertama ini apakah ketika penciptaan hari kedua Bapak Ibu tahu nanti baca di Alkitab penjadian pasal 1 ayat 6 bahwa ketika hari penciptaan kedua Tuhan menciptakan cakrawala pertanyaan saya sama saudara ketika Tuhan menciptakan cakrawala apakah Tuhan membutuhkan 24 jam hari kedua Tuhan hanya menciptakan cakrawala apakah Tuhan hanya Tuhan menciptakan cakrawala itu butuh 24 jam kalau Bapak Ibu baca teksnya bukankah dari teks tampak itu spontan spontan itu maksud saya ya ketika ya ketika Tuhan berniat menciptakan Tuhan ucapkan Tuhan berfirman maka segera jadi ya coba perhatikan kalimatnya ayat 6 kejadian pasal 1 berfirmanlah Allah jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air Tuhan hanya berfirman kun faya kun aku berfirman jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air mestinya ketika Tuhan mengucapkan itu ya langsung jadi dong nangkep gak saudara pertanyaan saya selanjutnya yang butuh didalami ya oleh saudara pertanyakan coba pada diri sendiri kalau kita mau mengkritisi ini apakah mengucapkan berfirmanlah jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air itu butuh waktu 24 jam untuk mengucapkan kalimat itu kan tidak kalau Bapak Ibu memahami bahwa Tuhan berfirman maka semuanya jadi maka ketika Tuhan menciptakan cakrawala ini contoh saja ya di hari penciptaan kedua itu aku ingin cakrawala yang memisahkan air dari air jadi maka langsung jadi dan ucapan saya tadi kalau kopi pasto perkataan Tuhan ketika menciptakan cakrawala di hari kedua itu gak sampai satu menit loh hanya beberapa detik loh jadi kalau Bapak Ibu memahami bahwa Tuhan berfirman maka langsung jadi dan kata-kata Tuhan itu kalau dilafalkan diucapkan di stamp di stopwatch gitu ya diukur waktunya itu hanya beberapa detik berarti bukankah di hari kedua setelah Tuhan berfirman jadilah cakrawala itu Tuhan masih punya waktu yang panjang berjam-jam bahkan lebih dari 23 jam dimana Tuhan bisa gunakan itu untuk beristirahat pertanyaan saya Bapak Ibu pernah mikir sampai ke sana gak? tidak Bapak Ibu cuma memahami bahwa satu hari penciptaan ya satu kali 24 jam tapi Bapak Ibu gak pernah coba mengkritisi ketika Tuhan berkata di hari kedua aku mau cakrawala jadi yang memisahkan air dari air maka langsung jadi itu kalau saya ngucapin benar-benar kata-kata Tuhan itu hanya seperti itu itu kan hanya beberapa detik aja gak sampai 10 detik berarti sisa waktu di hari kedua itu kalau satu hari adalah 24 jam ya kurang lebih 23 jam 59 menit mungkin sekitar 50 detik karena mengucapkan aku mau cakrawala jadi sesuatu yang membedakan atau memisahkan air dari air itu hanya beberapa detik saja berarti di hari kedua itu masih adalah 23 jam hari yang kosong dimana Tuhan pasti beristirahat nah kalau saudara memahami seperti itu berarti esensi hari sabat dimana hari ketujuh itu hari sabat yakni Tuhan berhenti Tuhan beristirahat dari segala penciptaannya menjadi hilang karena ngapain ada hari sabat toh pada hari pertama hari kedua hari ketiga hari keempat hari kelima hari keenam itu Tuhan masih punya waktu berjam-jam untuk istirahat lah kalau Tuhan di hari-hari satu sampai hari keenam penciptaan sudah beristirahat di masing-masing hari karena semua yang diciptakan itu begitu instannya begitu spontannya begitu cepatnya tinggal berfirman maka jadi maka buat apa dia beristirahat di hari ketujuh ini kan asumsi ini sebenarnya kalau Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sendiri kan kita sering juga ngapain sih pakai hari sabat lah ngapain di hari minggu kita harus istirahat gitu di rumah toh faktanya gue ke kantor juga cuma dari jam sembilan sampai jam lima pulang ke rumah dengan perjalanan ya jam tujuh udah sampai rumah aku masih punya waktu dari jam tujuh tujuh malam sampai jam lima pagi yang bisa kugunakan untuk leyeh-leyeh baca koran minum kopi bercanda sama istri anak masih punya waktu tidur delapan jam masih bisa aku sudah beristirahat di hari Senin ini di hari Selasa ini jadi ngapain kalau aku sudah beristirahat di satu hari aku masih menyisihkan satu hari full untuk beristirahat buang-buang waktu gak efisien kan itu sering kali saya dengar saudara ketika saya pernah mengurapi seorang pengusaha yang punya toko di mal gitu ini ada istirahatnya gak ada lah Pak Pendeta mal kan buka setiap hari terus saya seng-seng ya istirahat lah ya kan butuh kita beristirahat ya kan toko juga buka di mal gak 24 jam Pak Pendeta mal buka jam 10 ya pegawai datang jam 9 mal tutup jam 10 kita jam 9 udah siap-siap jam 10 udah tutup jam 11 pulang ya masih adalah waktu buat pegawai pergi pegawai kan gak kerja dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ada dua shift jadi tokonya juga ada istirahat dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi gak buka let's see 12 jam pegawainya juga hanya kerja 8 jaman 9 jaman ya karena ada dua shift tadi jadi tetap kita buka Pak itu kan argumentasi banyak sodara nah kenapa sodara gak pakai argumentasi itu untuk mengkritisi soal hari penciptaan bukankah di setiap hari penciptaan dari hari pertama hari ke-6 Tuhan sudah beristirahat karena cuma berfirman doang kan cepat banget semuanya langsung jadi berarti buat apa hari sabat itu buat apa hari ke-7 Tuhan siapkan khusus untuk beristirahat kalau di setiap hari penciptaan Tuhan sudah beristirahat ini agak dalam agak berfilosofi tapi mestinya dipikirkan oleh kita sekarang saya mengajak sodara untuk melihat dari sisi lain kita coba lihat sekarang ini kejadian 1 ayat 14 waktu yang berlaku di atas bumi baru Tuhan buat di hari ke-4 Bapak Ibu sudah mengikuti belum video saya soal matahari itu living in wisdom yang saya bagikan di hari sabtu kemarin Bapak Ibu lihat lagi bahwa penentuan bahwa matahari itu menjadi alat untuk mengukur waktu sehingga akhirnya ada menit ada jam ada hari ada minggu ada bulan ada tahun dan seterusnya itu baru terjadi di hari ke-4 demikian firman Tuhan kejadian 1 berfirmanlah Allah jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun jadi penentuan masa-masa yang tetap penentuan hari-hari dan tahun-tahun itu baru ada di hari penciptaan yang ke-4 nangkep ya Bapak Ibu ya berarti kalau waktu yang sekarang ini kita apa jadi ukuran 1x24 jam ya itu 1 hari sedangkan 1 jam itu 1x60 menit kemudian 1 menit itu 1x60 detik dan seterusnya 1 minggu itu 1x7 hari 1 bulan itu 1x30 hari 1 tahun itu 1x365 hari dan seterusnya itu itu baru ada kata Alkitab loh bukan kata saya terjadi gara-gara hari ke-4 dimana Tuhan akhirnya menetapkan bahwa matahari bulan bintang semua benda-benda itu dijadikan alat untuk mengukur waktu-waktu yang tetap buat manusia yang hidup di bumi ini jadi yang namanya jam, hari, minggu bulan, tahun dan seterusnya baru dimulai di penciptaan hari ke-4 itu baru ada setelah Tuhan lakukan di hari ke-4 sekarang pertanyaan kritisnya kalau saudara memahami itu ya prasa atau frase kata Yom ini itu sudah digunakan di penciptaan terang pada hari pertama hari pertama ketika Tuhan menciptakan terang memisahkan terang dari gelap itu kata hari Yom itu sudah digunakan oke poin yang berikutnya jika demikian hari ke-1 hari ke-2 hari ke-3 itu kata Yom itu artinya apa dong apakah kita bisa artikan 1x24 jam gak bisa kenapa karena Yom yang berarti 1x24 jam itu baru ditentukan Tuhan di hari penciptaan yang ke-4 hari ke-4 jadi hari pertama hari kedua hari ketiga Yom itu artinya apa apakah 24 jam belum saudara karena kalau kita membacanya secara kronologis maka tentu hari yang bermakna 24 jam itu Yom yang artinya 24 jam itu baru berlaku di hari ke-4 penciptaan coba nanti dibaca lagi tekstnya pelan-pelan kejadian 1 proses penciptaan hari pertama hari kedua hari ketiga hari ke-4 di 4 hari penciptaan itu ada kata hari hari pertama ya ehat Yom betul ya hari kedua ada kata Yom juga hari ketiga ada Yom juga hari ke-4 ada kata Yom juga yang diterjemahkan oleh Eli sama hari tapi Yom yang berarti 24 jam Yom yang ditentukan itu berarti 24 jam Yom yang menentukan masa-masa yang pasti masa-masa yang tetap tentang bulan tahun dan seterusnya itu baru ditetapkan Tuhan di hari ke-4 lalu kalau demikian hari pertama hari kedua hari ketiga itu berapa lama lalu durasi waktu pada penciptaan hari pertama sampai hari ke-4 apakah masing-masing itu 24 jam coba didalami coba dipikirkan coba disorot dengan kepala dingin dulu ya karena 24 jam itu kalau kita merifernya kata Alkitab baru ditetapkan di hari ke-4 lalu hari pertama hari kedua hari ketiga apakah masing-masing hari 3 hari itu adalah 1x24 jam coba ya dipikirkan dulu lanjut kita melihat lagi dari sisi lain Alkitab berkata bahwa Tuhan berisirahat sabat jadi sabat itu artinya istirahat atau berhenti sejak hari ke-7 ketika ia menciptakan semesta hari pertama sampai hari ke-6 dia menciptakan hari ke-7 dia sabat beristirahat atau berhenti jika pemahaman ini benar itu yang dipahami oleh kita semuanya dan dipahami maknanya secara harafiah bukankah berarti pada hari pada hari kita sekarang ini ini masih merupakan hari ketujuhnya Tuhan masih hari sabatnya Tuhan karena kan hari pertama kedua ketiga ke-4 ke-5 ke-6 Tuhan menciptakan hari ke-7 sabat bagi Tuhan Tuhan berhenti Tuhan beristirahat Tuhan tidak menciptakan lagi oleh pemahaman banyak sodara di luar sana Tuhan tidak menciptakan apa-apa lagi setelah hari ke-7 Tuhan menikmati semua yang diciptakannya di hari pertama hari ke-2 hari ke-3 hari ke-4 hari ke-5 hari ke-6 berarti sejak hari sabat pertama itu ketika Tuhan istirahat itu sampai sekarang kan masih hari sabat hari sabatnya Tuhan tentunya nangkap ya sodara ya lalu sodara berkata hari pertama itu 1x24 jam hari kedua itu 1x24 jam hari ketiga 1x24 jam sampai hari ke-6 itu masing-masing 1x24 jam lah kalau sabat itu juga sama yom artinya 1x24 jam maka mestinya ya ada penjelasan lain di Alkitab tapi tidak Alkitab berkata berhenti di hari sabat terus tidak dikatakan ada hari-hari lainnya maka mestinya logikanya kalau hari ini masih hari sabatnya Tuhan jadi hari sabat itu bukan 1x24 jam dong karena sejak hari sabat pertama sampai detik ini itu masih sabatnya Tuhan yang tentunya sudah ribuan tahun kalau Alkitab saja ukurannya berdasarkan tadi ya ahli-ahli yang Masoret tadi itu kurang lebih 6000 tahun itu kalau kita menjadikan pemahaman Masoret orang-orang Masoret ini sebagai ukuran tapi kalau kita melihat ilmuwan-ilmuwan yang di luar sana yang mungkin bukan Kristen dan bukan Yahudi juga mengatakan usia bumi ini sudah 5000 tahun kalau benar kata ilmu pengetahuan berarti kan Tuhan menciptakan bumi ini sudah 6000 tahun maafkan saya 5 miliar tahun 5 miliar tahun itu berarti kan selama itu juga Tuhan sabat berhenti beristirahat masakan satu hari pertama sampai hari ke-6 masing-masing satu kali 24 jam terus hari ketujuhnya itu lebih dari 24 jam bahkan tak terkira sampai betik ini sampai kapan kita nggak tahu pernah nggak saudara coba berfilosofis atau memikirkan hal ini nangkap ya jadi makanya saya selalu mengatakan Alkitab itu kalau dibaca dengan hati dan waktu yang cukup itu seru saudara itu itu bisa membuat kita terperangah terperangah karena kita membacanya tidak instan kita benar-benar masak itu kalau masak indomie instan mie instan itu tinggal ceplupin aja buka bumbunya nggak sampai 3 menit jadi indomie tapi kalau masak mie bukan indomie tapi masak mie kita harus merebus mie-nya dulu terus memotong bawang bawang putih bawang merah siapin kecapnya saus tiramnya mungkin terus juga bumbu penyedapnya mungkin kita pakai cabai yang harus diiris itu jelas nggak cukup 3 menit nah baca Alkitab juga mestinya begitu kita instan karena kita sudah terkonsep di kepala kita membaca Alkitab sehingga ketika kita baca Alkitab itu sudah kita pahami seperti yang ada di otak kita sehingga kita nggak bisa menemukan mutiara-mutiaranya itu loh itu yang saya berkali-kali mengatakan dan itu kenapa saya buat program Deep Talk with Pase The Living Wisdom ini supaya saudara itu kalau membaca Alkitab ya siapin waktu yang benar gitu dan ketika kita menyiapkan waktu yang benar terus yang kita dapatkan itu sesuatu yang extraordinary atau out of the box nggak kepikiran sebelumnya ya itu hal yang lumrah itulah Alkitab itulah Alkitab firman Tuhan yang hidup yang kalau kita gumuli 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 kita akan terus menemukan hal-hal yang baru kenapa karena kita ini tidak mungkin bisa mengukur siapa Tuhan kita nggak mungkin bisa menilai siapa Tuhan kita nggak mungkin bisa menyamai Tuhan kita itu kayak debu di tengah burun pasir kita itu hanya setitik air di tengah samudera raya dibandingkan dengan Tuhan kita ukurannya itu makanya ketika kita membaca lagi dengan tekun dengan sungguh dengan waktu yang panjang kita menemukan hal baru bagi saya hal yang wajar hari-hari nangkap saudara ya kembali melihat dari sisi yang lain coba kita lihat Ibrani 4 ayat 8-10 tebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain jadi masih tersedia suatu hari perhentian hari ketujuh hari sabat bagi umat Allah bagi Israel sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya ia telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya dalam konteks ayat ini di Ibrani 4 ayat 8-10 kalau kalau nanti baca itu konteksnya bahwa sejak masuk sejak Yosua masuk ke tanah perjanjian ya yang diimani oleh orang-orang Yahudi orang-orang perjanjian lama bahwa mereka sudah masuk ke tempat perhentian mereka sudah sampai di hari sabat tapi kata penulis Ibrani kata Tuhan lewat penulis Ibrani bahwa enggak gitu bahwa sampai hari ini ya ada hari perhentian lainnya ya perhatikan jadi masih ada tersedia suatu hari perhentian hari ketujuh bagi umat Allah dan orang Israel itu belum masuk di hari perhentian itu sampai detik ini kalau kita membaca Ibrani pasal 4 ayat 8-10 orang Israel ya nanti saya digubukin orang lagi kalau ngomongin orang Israel ya maksudnya ya orang Israel yang memahami bahwa mereka sudah masuk ke hari sabat sudah sampai ke tanah perjanjian dan sekarang kita menyebut diri adalah Israel Rohani umat Allah itu sejak Israel bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian sampai detik ini umat Allah bangsa pilihan Tuhan Israel fisik dan Israel Rohani kita ini kita belum masuk ke hari sabat jadi hari sabat itu kalau kita baca ayat ini itu sejak Israel masuk ke tanah perjanjian di jaman Yusua sampai detik ini itu kita belum masuk di hari sabat bayangkan itu durasinya bukan cuma 2000 tahun ini durasinya sudah 3000an tahun saudara dan kita belum masuk ke hari sabat berarti mungkin kita masih ada di hari keberapa hari ke 6 kali hari ke 5 mungkin nah kalau hari ke 6 saja itu bisa ribuan tahun masa hari-hari yang lain kita paksakan mengerti hanya 1 kali 24 jam semoga Bapak Ibu sampai ke dalam pikiran saya kenapa saya mengkritisi ini nah dari ayat-ayat tadi saya akhirnya memahami saudara bahwa ya gak bisa meskipun makna harafiahnya itu Yom adalah 1 kali 24 jam tapi ketika kita membaca kalimat dimana ada kata Yom disitu kita gak boleh juga keras hati dengan mengatakan bahwa itu artinya benar-benar 24 jam ya hari sabat dalam ayat tadi bukan bicara 24 jam tapi bisa berarti suatu hari yang panjang bisa puluhan ratusan ribuan tahun dan bahkan lebih jika hari ke 7 bisa bermakna di atas ribuan tahun lebih apakah hari ke 1 dan hari ke 6 tidak bisa kita baca juga merupakan hari yang panjang dan tidak cuma 24 jam mestinya bisa juga jadi memaksakan atau membaca hari pertama penciptaan itu hanya 1 kali 24 jam ya sah-sah saja tapi jangan kemudian mengatakan bahwa yang punya pemahaman lain itu adalah orang sesat karena ternyata ketika saya mendalami ya saya menemukan hal-hal yang saya paparkan kepada saudara tadi coba kita melihat dari sisi yang lain firman Tuhan dalam duap dalam masmur 90 ayat 4 sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam sebab di matamu di mata Tuhan seribu tahun sama seperti hari keyom kemarin jadi seperti hari kemarin yang baru lewat 24 jam itu harinya Tuhan itu seribu tahun nanggap saudara ya coba ini diperjelas lagi oleh 2 Petrus 3.8 ayatnya 2 Petrus ini kan pasti mengutip atau dipengaruhi oleh masmur 94 ini demikian firman Tuhan akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yaitu bahwa di hadapan Tuhan di hadapan Tuhan satu hari hemera dalam bahasa Yunani sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari satu hemera hemera ini sama artinya kayak yom secara harafiah ya 1x24 jam tapi perhatikan kata Petrus satu hari ya di hadapan Tuhan itu sama seperti seribu tahun seribu tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan jadi baik masmur maupun Petrus ini mau menggambarkan membagikan kepada kita bahwa di dalam hadirat Tuhan satu hari itu gak bisa kita paksakan hanya 1x24 jam dua ayat ini mestinya cukup untuk membuat kita paham bahwa di hadapan Tuhan satu hari itu bisa seperti seribu tahun kalimatnya begini ya sama seperti seribu tahun seribu tahun sama seperti jadi bukan berarti satu hari itu benar-benar seribu tahun enggak sama seperti seribu tahun berarti saya memahami ini bukan berarti satu harinya Tuhan itu seribu tahun manusia tapi sama seperti seribu tahun maksudnya apa ya panjang seribu tahun itu bicara angka seribu itu bicara angka yang tidak pendek angka yang panjang jadi dalam konteks ayat-ayat yang kita buka di slide ini satu harinya Tuhan di hadapan Tuhan satu harinya Tuhan jelas bukan satu kali 24 jam tapi seperti seribu tahun durasi waktu yang sangat panjang sama loh kata yang digunakan hari oleh pemasun adalah kiyom atau yom juga tapi satu kiyom satu hari itu sama seperti seribu tahun nah ketika Tuhan menciptakan itu apalagi kalau hari pertama hari kedua hari ketiga yang jelas-jelas Tuhan belum menetapkan matahari bulan bintang sebagai alat-alat untuk menentukan waktu-waktu yang tetap itu kan masihnya hadirat Tuhan di harinya Tuhan ya jadi apakah ketika Tuhan menciptakan itu kan belum ada tanggalan itu dengan ayat-ayat ini bisa kita paksakan hanya satu kali 24 jam coba dipikirkan ulang lagi Bapak Ibu ditanyakan sama Tuhan digumuli diindapkan dulu biarlah nanti Tuhan yang bicara entah kapan kepada saudara saya paling tidak sudah membagikan saudara mungkin nanti baru bisa memahaminya sehari dua hari tiga hari empat hari seminggu sebulan tapi intinya maksud saya kita jangan terlalu keras hati dan gampang menyalah-nyalahkan yang lain ya sebab saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan terkenal ngomongin suatu hari penciptaan Tuhan ini itu satu kali 24 jam jadi kalau enggak itu berarti hamba Tuhan yang ditaklukkan oleh ilmu pengetahuan berusaha untuk cocok logi karena ilmu pengetahuan mengatakan umur manusia sudah jutaan tahun bahkan usia bumi sudah miliaran tahun itu mereka berusaha mencari pembenaran ini orang liberal pendeta-pendeta yang benar-benar tidak menempatkan akitab sebagai kebenaran khotbahnya begitu saya dalam hati ngelus dada ini pendeta ternama tapi ngomong begini kalau saya ya nanti Bapak Ibu lihat kesimpulan saya seperti apa lalu bagaimana kita memahami hari penciptaan ini bagaimana kita harus membacanya sebagai orang yang berusaha untuk melihat akitab dengan objektifitas yang tinggi yang pastinya saudara ketika kita bicara mengenai hari penciptaan 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke-6 ya Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan yang menciptakan semesta termasuk bumi dan segala isinya juga manusia di dalamnya itu jelas banget dalam kejadian 1 Tuhan ngomong begitu jadi kalau ada informasi dari luar ada ilmu pengetahuan mengatakan bahwa manusia itu terjadi awalnya ya begitu natural saja ya dari apa namanya satu apa namanya atom kemudian berkembang menjadi apa-apa-apa akhirnya berevolusi blablabla itu jelas bukan kebenaran karena Alkitab kita firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan lah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya maka semua teru ilmu pengetahuan apapun kalau jelas-jelas mengatakan bahwa bumi dan isinya termasuk kita bukan ciptaan Tuhan tapi terjadi karena proses evolusi yang panjang itu jelas-jelas tidak benar dalam iman Kristen jelas soal yang menciptakan semesta adalah Tuhan Tuhan lah yang maha mencipta itu prinsip dasar jadi Tuhan yang menciptakan itu yang harus kita pegang bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil Tuhan teramat sanggup makanya ketika ada orang mengatakan ada tafsiran yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan seisi dunia ini dan langit bahkan ya langit itu kan bisa bicara mengenai juga sorga sorga itu kan juga bisa bicara mengenai malekat-malekat dan makhluk-makhluk roh lainnya langit juga bisa bicara mengenai antariksa antariksa itu bisa bicara mengenai planet-planet yang ada di galaksi bimah sakti dan kalau kau mendalami ilmu pengetahuan bahwa galaksi itu bukan cuma bimah sakti bimah sakti itu hanya satu dari sekian ratus juta galaksi yang ada di semesta ini dan itu Tuhan ciptakan tidak ada yang mustahil itu tidak terjadi karena Big Bang ledakan besar Tuhan sanggup menciptakan karena Tuhan maha pencipta sekali lagi itu prinsip sebagai orang Kristen orang percaya kita harus mengimani dengan sungguh bahwa Tuhan kita lah yang menciptakan semesta ini baik langit maupun bumi dan segala apa yang ada di dalam isi langit dan apa yang ada di dalam isi bumi dan di atas bumi nangkap saudara ya itu prinsip ini dulu yang dipegang inilah prinsip utama inilah isi utama dari kejadian satu kejadian dua dimana semua bisa ada sampai detik ini semuanya karena Tuhan yang menciptakan nah kesimpulan dari semua slide yang sudah saya paparkan tadi menafsirkan bahwa setiap hari penciptaan sama dengan 1x24 jam merupakan sesuatu yang kuat secara ilmu hermenetika jadi kalau ada yang mengajarkan bahwa Tuhan di hari pertama menciptakan terang itu 1x24 jam Tuhan menciptakan cakrawala itu 1x24 jam ini memang secara ilmu tafsir paling kuat karena kata Yom tadi apalagi ditambahi dengan angka di depan atau di belakang itu dalam penggunaannya di Alkitab selalu merupakan ukuran 1x24 jam makanya saya menghargai menghormati tafsiran seperti ini respek tinggi kepada saudara yang memahami bahwa satu hari penciptaan itu adalah 1x24 jam hormat dengan tinggi kepada orang yang menafsirkan seperti itu itu saya namun demikian kita saya juga harus bisa memahami bahwa menafsirkan satu hari dalam penciptaan itu bukan cuma bicara soal 1x24 jam dengan apa yang sudah saya paparkan di slide-slide sebelumnya kita bisa menemukan kebenaran di Alkitab bahwa Yom satu hari yang harafianya adalah 24 jam itu bisa juga bicara suatu priodul waktunya Tuhan yang dalam Petrus dan Masmur tadi di hadirat Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun seribu tahun sama seperti satu hari jadi ketika bicara mengenai hari penciptaan ketika ada teolog ada orang yang memahami bahwa ketika Tuhan menciptakan hari pertama menciptakan terang memisahkan terang dari gelap itu bukan 1x24 jam itu suatu periode yang panjang bisa puluhan bisa ratusan bisa ribuan bahkan mungkin bisa miliaran tahun itu panjang banget fasenya karena Yom itu juga bisa berarti suatu periode dan waktunya Tuhan tidak ada yang tahu secara pasti kalau ada orang menafsikan begitu hari kedua juga bukan cuma 24 jam tapi periode yang panjang hari ketiga hari keempat hari kelima hari ke enam juga demikian bahkan hari sabat juga masih berlaku sampai hari ini ribuan tahun sudah terjadi saya juga dengan rendah hati akan hormat respek dengan semua yang menafsirkan seperti ini karena bagi saya landasan landasan dengan ayat dengan ayat-ayat yang sudah saya munculkan tadi di slide sebelumnya dan landasan teologisnya karena membaca secara konteks itu juga kuat lalu demikian gimana kok pasti bilang satu hari Tuhan sama dengan 24 jam itu ya boleh menafsikan begitu satu hari itu periode yang panjang yang mungkin tak terbatas hanya Tuhan yang tahu karena ada ayat yang mengatakan satu harinya Tuhan sama dengan sama seperti seribu tahun manusia itu kan berarti periode yang panjang pasti juga bilang ya kita harus respek dengan taksiran seperti itu nah kalau pasti sendiri saya sendiri lebih condong kemana nah kalau saya ditanya soal ini ya maka saya lebih sejahtera mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari karena itu yang tertulis di Alkitab langit dan bumi ini bukan lahir atau terjadi dengan sendirinya tapi ada oknum yang menciptakannya dan yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya adalah Tuhan yang sekarang sebagai orang percaya saya mengimaninya dalam nama Yesus Kristus tapi ketika bicara mengenai hari dalam penciptaan hari di sini menurut saya saya sejahtera memahaminya hari ukuran Tuhan karena saat penciptaan hanya ada Tuhan maka waktunya jelas waktunya Tuhan terlebih Bapak Ibu sudah saya paparkan hari jam bulan tahun yang tetap itu itu baru ada di hari penciptaan keempat jadi hari di sini ya karena Tuhan yang menciptakan sendiri ya harinya Tuhan dan ada ayat tadi yang mengatakan di Masmur 90 dan juga di 2 Petrus bahwa di hadapan Tuhan di hadirat Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun jadi jelas ini waktunya Tuhan saya lebih sejahtera ya bukan berarti saya mengatakan saya tafsiran ini paling benar tidak 2 tafsiran tadi saya respect saya hormat benar ya tapi kalau saudara tanya sama saya posisi saya sekarang ini seperti apa saya lebih sejahtera mengatakan bahwa hari di dalam hari penciptaan itu adalah harinya Tuhan yang tidak bisa kita atau tidak bisa saya atau tidak mau saya paksakan hanya 1x24 jam seperti harinya manusia namun jika ada yang mengatakan bahwa 1 hari penciptaan ada 24 jam maka saya menghormati pandangan itu jika ada ilmuwan yang mengatakan bahwa usia bumi ini sudah miliaran tahun maka saya pun akan menerima saya tidak akan membantah karena hati saya memahami diri saya memahami otak saya memahami iman saya memahami bahwa harinya Tuhan hanya Tuhan sendiri yang tahu apakah hari pertama itu bisa 1 miliar tahun bisa apakah hari kedua itu hanya 10 ribu tahun bisa ya sebab harinya Tuhan itu ya tidak bisa dipatok hanya waktu tertentu saja kalau bagi saya kita baru tahu satu hari itu berapa lama ukuran manusia hari kedua itu berapa lama ukuran manusia hari ketiga berapa lama ukuran manusia itu kalau mau jujur ya saya berani berkata ya kita baru tahu nanti kalau kita sudah bertanya langsung sama Tuhan soal hal ini ketika kita sudah bersama dengan dia nanti dalam kekalan karena dalam kitab wahyu semua bangsa nanti akan ke sana ke tahta Tuhan untuk belajar untuk mencari makan mencari kehidupan dan kita akan diajar banyak hal oleh Tuhan langsung di dalam langit baru buli baru jadi dengan apa yang kita pahami bagi saya kita berhak menafsirkan teks Alkitab tentu ketika menafsirkan teks Alkitab kita menafsirkannya dengan kaidah ilmu hermenetika yang baik bukan menafsirkan dengan nyeleneh dengan gato-gatoan dengan memaksakan memperkosa kita gak boleh tapi kalau dilakukan dengan kaidah ilmu hermenetik yang benar kalau Bapak Ibu perhatikan setiap saya menafsirkan dalam program The Living Wisdom saya selalu menyampaikan ayat-ayatnya jadi saya berteori membangun teori dari ayat yang saya tafsirkan meskipun pada faktanya ayat yang saya tafsirkan mungkin berbeda dengan penafsiran saudara terhadap ayat yang sama itu itu gak apa-apa kan tapi saya menafsirkannya dengan saya memaparkan kenapa saya menafsirkan begini saya biasanya selalu menggunakan kata aslinya dan saya selalu menggunakan kata asli ini digunakan bukan cuma di ayat ini saya bandingkan dengan kata yang sama digunakan di ayat-ayat yang lain dari situlah saya yakinnya membangun pemahaman saya soal topik tersebut jadi bagi saya apa yang saya bagikan itu masih mengikuti kaidah-kaidah ilmu hermenetika yang baik yang benar yang dulu saya pernah belajar cukup banyak mungkin sekitar totalnya hampir belasan SKS dari S1 sampai S2 saya tapi andai kata sudah begitu masih banyak yang tidak sepakat tafsirannya dengan saya ya gak apa-apa saudara silahkan pakai argumentasi saudara tapi kalau saya ketika saya mengatakan tafsiran saya seperti ini saya tidak akan mengatakan tafsiran orang yang berbeda dengan saya sebagai tafsiran yang sesat tafsiran yang gak benar tafsiran yang memaksakan diri enggak saudara mana pernah saudara lihat saya mengatakan begitu dalam pelayanan saya di channel ini di Mimbar The Way mungkin di awal-awal iya ketika saya masih muda tapi sudah hampir 5 tahun ini saya mengalami perubahan pemahaman ya kalau orang lain mengatakan tafsiran yang paling benar dan tafsiran yang lain dalam hal ini tafsiran yang saya tafsirkan itu mereka bilang sesat yaudah biarin aja mereka mereka mau bilang saya sesat tiba silahkan nanti hakim yang adil adalah Tuhan ya sebab saya meyakini perbedaan tafsir ini nanti yang paling benar bukan siapa yang paling pintar tapi Tuhan nanti yang akan membagikannya mana yang paling benar saya menunggu saat itu bagian saya sekarang berusaha menggali Alkitab ketika saya temukan mutiaranya saya bagikan kepada saudara saudara terima apa teridak itu urusan saudara nangkep saudara ya bukan kewajiban saya bukan tanggung jawab saya lagi tanggung jawab saya hanya saya mengajarkan seperti yang saya imani saya mengajarkan berusaha yang sebenar mungkin yang saya percayai saya mengajar saudara dengan iman yang saya hidupi sehari-hari bukan cuma omong kosong selebihnya saya kembalikan kepada Tuhan jadi di atas segalanya mana yang paling tepat hari penciptaan itu satu kali 24 jam atau periode yang panjang yakni di hadapan Tuhan itu bicara pada area tafsir kepastiannya kalau bagi saya masih di area misteri ilahi jadi kita sebaiknya juga tidak terlalu keras dalam memperdebatkan soal hal ini saya bagikan supaya siapa tahu saudara tidak punya pemahaman ini sebelumnya jadi paling tidak saudara sekarang ini punya pembanding dan nanti ke depan berjalannya waktu kau akan bisa menemukan mana yang kau imani mana yang mau kau hidupi tafsiran mana yang kau anggap paling mendekati logikamu imanmu gitu itu bagian saya dan bagian saudara yang menggumulinya secara pribadi semoga apa yang saya bagikan ini jadi berkat buat semuanya haleluya selamat menikmati ya demikian program The Living Wisdom pada malam hari ini pada kali ini semoga apa yang saya bagikan soal hari penciptaan ya sedikit banyak lah membuka wawasan baru buat saudara semoga jadi berkat buat saudara semoga ya membuat saudara semakin tertarik untuk membaca Alkitab untuk menggali Alkitab lebih dalam lagi sekali lagi saran saya belajarlah menjadi orang Kristen yang menghargai pandangan orang andai kata Bapak Ibu nanti mempercayai apa yang saya tafsirkan kita harus menghormati pandangan tafsiran orang lain jangan gara-gara perbedaan tafsir Bapak Ibu saling salah menyalahkan sesat-menyesatkan di atas segala-galanya kita dengan orang Kristen yang berbeda tafsiran dengan kita kata Alkitab adalah bagian dari tubuh Kristus di atas segala-galanya adalah kasih saudara saya baru kemarin membagikan pada arusan Alkitab di surat Korintus berpengetahuan itu penting tapi berpengetahuan tanpa kasih nothing jadi harus kasih yang kita bagikan jadi daripada kita menyalah-nyalahkan orang menyesat-nyesatkan orang eh kita salah kita berdosa sepanjang hidup kita menganggap diri benar menganggap orang salah ternyata kita salah dosa masih ada saya gak tahu dimana saudara nanti dalam kekekalan lebih baik kita senyum sama orang yang berbeda dengan kita dan kita salaman kita sepakat pak untuk berbeda kalau kita sudah menghargai orang dengan perbedaan yang ada maka Bapak Ibu menjadi orang yang akan efektif efisien untuk jadi terang dan garam bagi dunia kalau Bapak Ibu tetap kuat-kuatan dirimu yang paling benar yang lain salah kau beranggapan dirimulah yang paling oke yang lain gak oke maka dengarkan saya dimanapun kau berada kau tidak akan bisa jadi terang tidak bisa jadi garam semoga dipahami ikuti program lainnya kalau Bapak Ibu diberkati lewat program Living Wisdom saya bukan cuma di Living Wisdom loh saya ada di Deep Talk saya mengajak kita membaca Alkitab juga loh ikuti supaya balance sebab saudara mengetahui isi-isu yang oke di Alkitab tapi gak pernah punya kebiasaan membaca Alkitab imanmu gak akan bertumbuh denger program seperti ini bagus tapi gak akan membuat imanmu bertumbuh imanmu bertumbuh hanya dari mendengarkan perkataan Kristus yakni apa ayat-ayat Alkitab yang harus kita baca dan kita renungkan dan saya bagikan itu dalam program di Talk with Pasir semoga dipahami semoga dimengerti semoga kita terus saling mendoakan saling mendukung kalau sudah mau mendukung silahkan bawa dalam doa program ini satu detik dua detik aja dalam doamu bawa agar program ini semakin jadi berkat dan kalau mau mendukung lewat dana Bapak Ibu silahkan lewat dana saudara sudah menjadi sahabat kami dari The Wiers Digital Ministry dan dana yang masuk akan kami gunakan lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan melayani Tuhan di dalam mempersiapkan agar program-program ini ke depannya tampilannya jauh lebih bagus audionya lebih bagus dan lain sebagainya sehingga akhirnya lebih efektif untuk menjangkau banyak orang dengan program-program yang jauh lebih baru lebih bagus dan lebih indah lain selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati semua Aleluya selamat menikmati